Intro Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi aktivis mahasiswa Jawa Barat menggelar aksinya di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Dalam aksinya para mahasiswa memberikan dukungan kepada KPU dalam menjalankan tugasnya secara independen dan profesional dalam pemilu 2024. Sambil membawa karangan bunga dan poster bertuliskan ucapan terima kasih, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi aktivis Jawa Barat minggu siang menggelar aksi damai di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat. Aksi yang dilakukan para mahasiswa ini sebagai bentuk dukungan terhadap KPU dalam menjalankan tugasnya secara independen dan profesional. Dalam orasinya, KPU sebagai penyelenggara harus dijaga dan dikawal dari berbagai pihak yang ingin merusak tahapan proses pemilu 2024. Selain itu, para mahasiswa juga memberi ucapan terima kasih kepada anggota KPPS yang sudah berjuang untuk demokrasi Indonesia. Mereka juga menambahkan, siapapun yang menang dalam hasil keputusan KPU, seluruh partai politik diharapkan untuk legowo dan menerima hasil keputusan KPU. Kami, Aliansi Aktifis Jawa Barat, menggelar aksi moral, aksi solidaritas di gedung KPU Provinsi Jawa Barat. Apa saja poinnya? Yang pertama, kami teman-teman aktivis sejawa barat memberikan apresiasi yang sangat besar kepada petugas KPPS seluruh Indonesia. Karena tanpa adanya KPPS, tidak akan berjalan demokrasi pemilihan pemilu 2024 ini. Kita sudah mengetahui ada anggota KPPS yang sakit, ada anggota KPPS yang meninggal, dan lain sebagainya. Nah, hari ini hasil kajian kami bahwa Aliansi Aktifis Jawa Barat kita ada di pihak KPPS itu sendiri. Karena apa? Dan harapan kami juga negara tetap memperhatikan anggota-anggota KPPS. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh anggota KPPS seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Dan terima kasih juga kepada KPU, dan tolong kepada KPU ada jenjang lanjutan. Dalam artian, memberikan apresiasi kepada anggota KPPS. Jadi jangan sampai hanya beres KPPS saja atau pencoblosan saja tidak diperhatikan dari sisi kesehatan dan lain sebagainya. Betul! Harapannya tetap kami Aliansi Aktifis Jawa Barat tetap tegak lurus kepada keputusan KPU. Dan kami mengimbau kepada seluruh partai politik harus legowo. Menang maupun kalah, itu harus legowo. Dan tolong kepada elit-elit politik di Indonesia cepat bersatu lagi. Dan harus pegang teguh bahwa NKRI kesatuan itu lebih penting daripada politik. Kepenusiaan itu lebih tinggi daripada kepolitik. Hari ini politik sudah selesai, kita kembali kepada Giyu Perukun, kepada budaya kita, tentang keindonesiaan, tentang ketimuran, yang saling mencintai antar masyarakatnya. Atas apresiasi dari rekan-rekan Aliansi Masjid Jawa Barat dan juga dari LOPB Kota Bandung atas apresiasinya kepada kami penyelenggara utamanya kelaluan keuntutan tadi untuk seluruh personil KPPS Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah bagi kami merupakan suntikan energi yang positif bagi kami penyelenggara yang masih berproses untuk rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan sampai saat ini. Aksi yang berlangsung satu jam tersebut berjalan dengan tertib dan amat.